Yang masih dibuletin AINU siang, pemirsa ratusan orang tua siswa yang menolak penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis donasi di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya kamis malam berakhir ricoh. Untuk meredam emosi wali murid, Kementerian Pendidikan pun memberikan kebijakan khusus untuk Kota Surabaya dengan menambah bangku siswa. Kericohan antara orang tua siswa dan aparat kepolisian serta Satpol PP terjadi setelah upaya lobby dan negosiasi dengan pejabat Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengalami jalan buntu. Akibatnya para orang tua siswa ini kehilangan kesabaran dan amarahnya memuncak karena Kepala Dinas Pendidikan tak kunjung menemui mereka. Bahkan wali murid nyaris baku hantam dengan aparat Satpol PP dan kepolisian. Ricohan akhirnya meredah setelah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Isan, bersedia menemui para orang tua siswa ini dan menyatakan keluhan sudah disampaikan kepada Menteri Pendidikan. Kementerian Pendidikan memberikan kebijakan khusus untuk Kota Surabaya dengan menambah bangku siswa dari 32 siswa per kelas menjadi 36 atau 38 siswa per kelasnya. Meski jumlah siswa ditambah, namun sebagian orang tua siswa masih kurang puas. Mereka menilai penambahan ini tak bisa menyelesaikan masalah karena jumlah calon murid yang mendaftar lewat sistem zonasi mencapai puluhan ribu. Untuk itu mereka tetap meminta sistem zonasi dihapus dan seleksi siswa dilakukan lewat 70% jalur prestasi dan 30% jalur zonasi. Ini adalah menurut saya ini juga tidak terlalu banyak membantu, tidak terlalu banyak membantu calon siswa yang ingin masuk ke sekolah. Kenapa? Karena kalau masing-masing dalam pagi itu hanya sekitar 4 kursi atau 4 siswa rombol berikutnya, sekitar 40 orang di sekolah. Aksi ratusan wali murid di kantor dinas pendidikan Kota Surabaya ini sudah berlangsung sejak 3 hari lalu. Mereka menuntut penghapusan sistem zonasi dan mengembalikan seleksi lewat jalur prestasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainyus, melaporkan.